Menikah itu kayak orang yang berlayar, mengarungi lautan. Yang paling capek justru di awalnya, pas dari pantai ngedorong perahu sampai ngelewatin batas-batas ombak, itu paling capek. Di kayu, ya. Nah, ngayuh yang paling capek, dorong perahu yang paling capek adalah di awal ketika berlayar atau ketika kita mengarungi samudera. Nanti kalau udah lewatin itu, itu udah lebih mudah. Nah, sesekali datang badai di tengah lautan, biasa. Tapi maksudnya udah lebih tenang. Di awal itu justru yang banyak orang yang nyerah, banyak orang yang akhirnya terhempas ke pantai itu justru di awal. Maka bertahanlah di awal. Berapa lama, Ustadz? Usahakan minimal 3 tahun, 5 tahun pertama bertahan sekuat tenaga. Jangan pernah keluarkan kata-kata talak bagi yang sebelah kanan. Jangan pernah meminta cerai bagi sebelah kiri. Bertahanlah, karena itu adalah awal dari mengarungi lautan. Jangan nyerah seberat apapun, sebesar apapun ombak di 3 tahun yang pertama. Jangan nyerah dulu. Kalau udah ngelewatin 3 tahun, insya Allah udah mudah. Apalagi kalau personil di perahu itu nambah yang disebut dengan anak-anak. Biasanya udah punya alasan untuk lebih bertahan lagi.